Api dengan cepat membara dan menghanguskan rumah Ani 58 tahun, warga RT2 Desa Lubuk Sepu, Kecamatan Pelawan Kabupaten Serolangun. Meski telah menerjunkan 3 unit mobil damkar dan 1 unit mobil BPBD, namun api dengan cepat melumat seluruh isi bangunan. Tidak ada barang korban yang dapat diselamatkan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Api yang cepat membesar dibantu tiupan angin, baru berhasil dipadamkan selama 2 jam. Untuk mengetahui penyebab kebakaran serta kerugian akibat peristiwa tersebut, Kepala Dinas Damkar Kabupaten Serolangun Henryman mengatakan, saat ini masih diselidiki pihak kepolisian Mapolres Serolangun. Kepala Dinas Damkar Serolangun Henryman mengatakan, beberapa hari terakhir sudah terjadi 2 kasus kebakaran. Dirinya menghimbau agar warga lebih berhati-hati dengan segala bentuk potensi penyebab kebakaran, seperti aliran listrik, gas, dan api lilin di malam hari. Surya Abadi, Jambi TV